Assalamualaikum Pada materi kali ini kita akan fokus lebih mendalam lagi untuk membahas masalah nilai dasar hukum nilai dasar hukum satu konsep yang dikemukakan oleh Gustaf Ratbuk berkaitan dengan sintesa atau keterkaitan implementasikan tiga nilai dasar hukum, jadi tujuan ketika hukum itu dibuat ketika aturan dibentuk, dirancang sehingga nanti diperlakukan sedari awal diorientasikan untuk mencapai tujuan-tujuan hukum disini Gustaf Ratbuk sudah mengkonsepsikan tiga nilai dasar hukum yang pada umumnya ingin dicapai dalam pembuatan hukum ini Gustaf Ratbuk fotonya tiga nilai lagi apa? keadilan kemanfaatan keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum tiga nilai dasar ini sebenarnya yang ingin diwujudkan ketika satu aturan tersebut dibuat ya, namun tantangannya terkadang dalam pembuatan hukum ini ketika tujuan ini mengalami apa yang diistilahkan oleh Ratbuk sebagai spandang for helpness atau istilah turunannya adalah antinomi gimana antar tujuan tadi keadilan kadang tidak selaras dengan kemanfaatan atau kemanfaatan tidak selaras dengan kepastian hukum kepastian hukum yang ada yang dibuat oleh hukum ternyata tidak mencapai keadilan nah fenomena seperti ini disilahkan oleh Gustaf Ratbuk sebagai spandang for helpness ya terkadang ingin mencapai keadilan tapi di satu sisi lain kepastian hukumnya terabaikan atau ingin memperoleh ingin mencapai kepastian hukum tapi keadilannya dikesampingkan seperti itu spandang for helpness nah inginnya bagaimana ketiga-tiganya sesuai konsepsi dari Ratbuk tadi ketiga-tiganya harus diwujudkan dalam pembuatan hukum kalau membuat aturan harus mencapai tiga hal ini secara sekaligus nah ideanya ya ilisan antara tiga ilisan antara ketiga tujuan hukum tadi ideanya ada di sini nah ilisan yang ada di sini nah ilisan yang ilisan di tengah ini menunjukkan tujuan hukum yang ingin mencapai nah orientasi yang ingin dicatai yaitu ketiga tujuan hukum tadi dalam satu aturan ya meskipun pada implementasinya bisa jadi sudah hukum yang tersebut sudah final dan itu mengikat oleh masyarakat namun di satu sisi lain ternyata hukum yang dibuat hanya menguntungkan segelintir orang nah ini beruntungan dengan nilai-nilai keadilan atau manfaatnya pun juga kurang nah di luar dari ketiga ilisan tadi bisa jadi adalah hanya tujuan tertentu saja yang ingin dicatai dalam hukum tapi tujuan yang lainnya terkesampingkan nah ini ya varianya seperti itu ada silahkan anda lihat sendiri yang paling ideal yang paling di tengah tadi hukum yang berkeadilan juga berkepastian dan bermanfaat ya oleh karena itu perlu ada beberapa metode untuk mewujudkan cita-cita luhur tadi yang pertama dengan adanya koherensi memastikan adanya koherensi antara tujuan hukum tadi dalam membentukan peraturan perundangan misalnya harus koherensi koheren menyatu dimana satu sama lain tidak saling menafikan saling sinergis yang terdiri dari konsistensi komprehensif supaya nah ini untuk mengharmonisasikan dan mensinergiskan antara ketiga tujuan hukum setelah didapat setelah tadi de-evaluasi nah perlu penyusunan kembali supaya membuat hukum kan hukum kan perlu de-evaluasi sehingga membuat RUU yang sifatnya evaluatif nah diharapkan undang-undang yang baru yang akan menggantikan yang lama ini isinya lebih baik dari sisi setidaknya pencapaian ketiga tujuan hukum atau nilai dasar hukum ada beberapa kriteria ideal pertama tidak boleh saling bertahan atau melemahkan atau meniadakan menafikan satu sama lain ini kalau seumpama peraturan ini dari sisi tujuannya tidak seperti itu ini berarti hukum yang dibuat berkurang orientasi tujuan yang baik kemudian seharusnya selesai melengkapi dan saling menguatkan next setelah kita mendapatkan gambaran Gustav Ratbuk tentang tentang pencapaian tujuan hukum dimana Ratbuk mengidealkan ketiga-tiganya kita akan melihat bagaimana bagaimana para ahli lain juga berusaha mengkonsepsikan sebenarnya tujuan hukum yang baik itu yang mana sih yang terlainnya Ramsey menulis sebuah artikel dimana hukum alam yang berorientasi pada moralitas moralitas sosial maupun moralitas agama ini berusaha menguat kembali di tengah masyarakat menguat kembalinya bahwa hukum yang dibuat moralitas yang ingin dituju setidaknya lebih berorientasi pada moralitas keadilan untuk mencapai keadilan dalam pemikiran Ramsey tentu ini bisa mengesampingkan tujuan lain seperti kemanfaatan dan kepastian hukum bagaimanapun juga dalam pendapatnya Ramsey ini keberadaan hukum yang berkeadilan ini menjadi hal yang sangat urgent untuk diwujudkan bila hukum entah bermanfaat atau lebih menjamin kepastian hukum tapi kalau tidak adil hukum kehilangan nilai gunanya karena hukum dalam pemikiran pemikiran Ramsey masyarakat yang mengingat keadilan moralitas keadilan sebagai sebuah tujuan hukum ini dipandang oleh Ramsey menjadi fitrah fitrah dari masyarakat sehingga bagaimanapun juga apapun hukum dibentuk yang penting adil terlepas nantinya lebih bermanfaat atau tidak lebih berkepastian hukum atau tidak keadilan harus menjadi tujuan pokok dari dibuatnya hukum kemudian muncul tawaran-tawaran idealitas yang lain seperti tadi idealitasnya keadilan keadilan tetap nomor satu dari keadilan ini bersinergi selada nilai tujuan lain kemanfaatan maupun kepastian hukum tapi diharapkan keduanya juga menunjang perwujudnya keadilan disini keadilan dinomor satukan sebagai tujuan yang harus dicapai pemikiran Ramsey ini seiring dengan pendapatnya Gustav Ratbuk di versi pertama di versi yang terakhir Gustav Ratbuk merevisi dan melihat bahwa nilai dasar ini ketiga nilai dasar ini kedudukannya sederhajat tapi oleh Ramsey Ramsey melihatnya enggak sesuai dengan pendapatnya Ratbuk yang pertama yang penting keadilan dulu kepastian sama kemanfaatan hukum yang bisa diperoleh tapi sejauh menunjang terwujudnya keadilan next atau posisinya konfigurasinya seperti ini kemanfaatan kemanfaatan hukum sederhajat tapi men-support nilai hukum keadilan atau nilai keadilan dijadikan intermediate goal tujuan yang pertama disapai untuk menunjang terwujudnya kepastian hukum yang pertama dan pada akhirnya tersapai kemanfaatan ini berbagai variasi-variasi konfigurasi tujuan yang harus ditempuh terlebih dahulu berarti masalah prioritas jika ketika suatu tujuan hukum tidak bisa diwujudkan secara holistik secara menyeluruh pada satu aturan hukum setidaknya tawaran-tawaran tadi memberikan gambaran kepada kita bagaimana hukum yang dibuat bisa mencapai tujuan hukum yang diideakan dengan berbagai macam konfigurasi strateginya itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan komen di channel youtube saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati